Serpent Hand terlihat seperti kelompok mistis dari luar, sekumpulan orang yang menerima keberadaan anomali, termasuk anomali humanoid dan objek paranormal. Mereka berkumpul di suatu tempat bernama Wanderers Library, sebuah perpustakaan yang berada di luar dunia ini dan hanya dapat diakses melalui Waze, portal yang berada di berbagai belahan dunia. Sebenarnya, apa Serpent Hand itu? Serpent Hand, seperti yang Foundation dan D.O.C.D. ketahui adalah sebuah organisasi yang solid dan terorganisir. Namun, pada kenyataannya, Serpent Hand adalah sebuah gerakan yang bersatu karena tujuan yang sama, yaitu bahwa manusia harus tahu akan keberadaan hal-hal paranormal dan anomali. Mereka bukanlah grup yang dapat berkoordinasi satu sama lain, melainkan puluhan jika bukan ratusan pecahan yang memiliki pemikiran dan keahlian yang berbeda-beda. Cara menjadi anggota Serpent Hand sendiri sangatlah mudah, yaitu dengan mengatakan bahwa kamu adalah anggota Serpent Hand. Sesuai dengan tujuan mereka, Serpent Hand tidak menyukai penanganan anomali seperti yang Foundation dan D.O.C.D. lakukan. Seperti yang saya katakan di video saya mengenai D.O.C., mereka sangat membenci D.O.C.D. dikarenakan mereka memilih untuk melenyapkan anomali. Foundation juga tidak disukai di kalangan Serpent Hand karena mereka mengurung anomali. Tapi, mereka lebih benci D.O.C.D. Mereka telah beberapa kali menerobos fasilitas-fasilitas Foundation menggunakan objek anomali. Salah satunya adalah LS. Siapa itu LS? Tidak ada yang tahu, tetapi yang pasti, dia telah mencur SCP-268 yang membuatnya menjadi tak terlihat, menghapus SCP-407 dari sistem Foundation dan berbagai insiden lainnya. Dari sini, Foundation mulai mengetahui mengenai Wanderers Library. Awalnya, sedikit informasi mengenai mereka dan kebanyakan didapatkan dari bocoran intelijen D.O.C. Dan itu pun isinya tidak lengkap atau sangat terbatas. Namun, saat Foundation menemukan portal yang disebut dengan Waze, Foundation mulai mengetahui lebih banyak mengenai Serpent Hand. Walau begitu, tidaklah mudah untuk mencari tahu informasi mengenai Serpent Hand. Belum lagi, kebanyakan percobaan awal Foundation untuk menginvestigasi Serpent Hand melalui Wanderers Library berakhir dengan kegagalan. Mengapa? Wanderers Library adalah perpustakaan yang mempunyai hampir semua buku yang pernah ditulis, tidak pernah ditulis, atau buku yang tak akan pernah ditulis. Library tidak berada di dunia kita, tetapi masih berhubungan dengan dunia kita. Library dapat diakses melalui Waze yang disebut sebagai Door, karena mereka terhubung ke suatu pintu ke dalam library. Menggunakan suatu Waze tidaklah gampang. Ada persyaratan yang harus diikuti sebelum kita dapat melewatinya. Ada Waze yang dapat dimasuki jika kita diundang untuk memasukinya. Ada pula yang memerlukan ritual seperti bersin ke arah bayangan, membaca suatu sandi, berteman dengan seorang pri, mengikuti kucingmu, menyembelih domba, bermain harmonika selagi kamu berjalan menuju pintunya, atau memakai kostum atau cosplay. Tidak semua orang dapat menggunakan Waze. Hanya MTF Sigma 3 saja yang dapat menggunakan Waze. Jika seseorang dari Foundation atau GOC menggunakan Waze, akan ada tiga skenario. Pertama, Waze itu tidak akan terbuka. Kedua, Waze itu tidak akan terhubung ke library, mainkan planet lain, tempat aneh, luar angkasa, atau bahkan neraka. Yang ketiga dan paling umum, orang yang memasuki Waze akan menjadi librarian. Siapakah librarian? Librarian adalah pekerja library yang bertugas untuk menyusun buku, membantu pengunjung library, dan menjaga library. Tidak sedikit anggota yayasan yang menjadi librarian, dan jika mereka beruntung, mereka dapat keluar dari library setelah beratus-ratus tahun. Sigma 3 tidak mengalami hal di atas karena mereka tidak membantu menangkap anomali, kecuali jika mereka dibantu oleh seseorang dari komunitas paranormal. Kembali lagi ke Serpent's Hand. GOC sampai sekarang tidak bisa masuk library karena cara mereka terlalu keras dan mereka telah membunuh anggota Serpent's Hand dan pengguna library dengan berlebihan. Library tidak menyukainya, dan begitulah hasilnya. Serpent's Hand sangatlah aktif di komunitas paranormal. Mereka memiliki ketertarikan kepada GOC yang mereka panggil sebagai book burners atau pembakar buku, dan SCP Foundation sebagai jailers atau sipir penjara. Walaupun GOC dan Serpent's Hand memiliki fokus dalam taumaturgi dan okultisme, mereka bermusuhan karena sekali lagi, cara GOC menangani anomali dengan menghancurkannya itu berlebihan bagi mereka. Serpent's Hand memiliki hubungan yang tidak baik dengan Chaos Insurgency yang mereka panggil sebagai The Mad Men, dan memiliki hubungan yang berada di tengah-tengah dengan Oria. Terkadang kooperatif, terkadang berseteru. Serpent's Hand memiliki hubungan netral hingga baik dengan mana heritable foundation dan toleran kepada anggota 50th Church dan Church of the Broken God yang tidak kasar. Beberapa anggota Serpent's Hand adalah anggota dari Erwi Kuliat, dan seniman anomali di luar AWCY juga ada di Serpent's Hand. Serpent's Hand juga berinteraksi dengan Marshall, Carter, and Dark, walaupun hubungan mereka netral. Apakah Serpent's Hand jahat? Sekilas, mereka memang berlawanan dengan foundation, dan mereka adalah musuh foundation. Tetapi, dunia tidaklah hitam putih dan Serpent's Hand tidak sepenuhnya jahat. Mereka ingin menjalankan tujuan mereka, agar anomali dan hal-hal paranormal tidak lagi disembunyikan, bahwa mereka bukanlah bahaya sesungguhnya. Mereka tahu bahwa ada SCP yang berbahaya dan entitas ancaman yang mengancam umat manusia, tetapi banyak ancaman lain di dunia kita yang berasal dari hal biasa-biasa saja. Menyembunyikan keberadaan mereka bagi mereka hanyalah membuat anomali menjadi lebih berbahaya. Bagi Serpent's Hand, sangat jelas jika manusia harus mempertahankan diri dari ancaman supernatural. Namun, caranya bukanlah apa yang selama ini dijalankan GOC dan foundation. Dari apa yang saya ceritakan di atas, dapat kita simpulkan bahwa Serpent's Hand adalah gerakan yang ingin agar hal-hal paranormal dan umat manusia bersatu, daripada harus disembunyikan. Anggota mereka terbuka bagi siapa saja, dan Wanderous Library adalah basis mereka. MTF Sigma 3 adalah MTF dibentukan foundation untuk menginvestigasi library dan seluruh isinya. Mereka memiliki hubungan dengan DOI lainnya, dan musuh terbesar mereka adalah GOC dan SCP Foundation. Di minggu-minggu selanjutnya, saya akan membahas GRUP, beberapa konsep di SCP Foundation, dan juga salah satu SCP ID. Sampai sini video saya kali ini, jangan lupa untuk secure, contain, dan protect. Terima kasih telah menonton!